Intro Anda kembali di Ramadan kita pemirsa mungkin saat ini jelang berbuka Pemirsa ada yang bersiap-siap untuk membeli takjil Untuk kebutuhan berbuka bersama keluarga nanti Namun Anda harus lebih waspada dan berhati-hati pemirsa Karena ternyata beberapa makanan atau takjil ini mengandung bahan berbahaya Kita akan langsung bertanya bagaimana membedakan antara makanan takjil yang berbahaya dan tidak Ibu Kalau kita lihat sekilas mata Ibu ya saat kita pergi ke pasar kemudian membeli takjil Kalau melihat sekilas itu bagaimana caranya membedakan antara yang berbahaya dan tidak? Ya kalau itu warna gampang membedakannya Tetapi kalau makanan itu apakah mengandung formalin atau buraks atau bleng ini yang agak sulit Warnanya oke contohnya seperti ini Ibu ini saya lihat menarik Warnanya ini sangat cerah sekali apakah? Cerah sekali ya ini sudah pasti dia mengandung pewarna yang tidak diizinkan Rodamin B Rodamin B itu seperti apa Ibu? Betul Ini seperti ini Mas Ini sebagai salah satu contoh saja Pewarna ini bukan untuk makanan Tapi untuk? Pewarna untuk kertas, untuk tekstil begitu Sudah jelas di dalam labelnya itu tidak untuk dipakai untuk makanan Tapi ya mungkin karena harganya jauh lebih murah daripada pewarna yang untuk makanan Oke jadi kalau ini nanti dipakai warnanya akan seperti ini ya Iya betul Ini mungkin bisa lebih berhati-hati seperti inilah warna lebih mencolok ya Ibu ya Ya lebih mencolok Oke Ibu kemudian ini ada yang lebih tadi saya tertarik dengan ini ada contoh makanan Ini yang mengandung pewarna makanan ya Warna makanan Ini kalau kita lihat warnanya agak pudar ya Ibu ya Ini agak pudar Agak pudar ya Bapak bisa lihat ini warnanya agak pudar Jika dibedakan dengan ini ini warnanya mencolok sekali yang ini pudar Apakah itu ciri-cirinya Ibu yang tidak berbeda? Iya jadi kalau kita pada saat kerupuk itu masih mentah Kemudian kita goreng warnanya itu memudar Justru kerupuk itu menggunakan pewarna makanan Tapi kalau kita goreng warnanya malah makin bagus atau tetap ya dia menggunakan pewarna yang bukan makanan Oke jadi kalau pudar seperti ini Ya pewarna bukan untuk makanan Dari situ ciri-ciri karena kita beberapa kali lihat juga di pinggir-pinggir kerupuk ini warnanya ini Nah kan ini terus memudar kan Memudar ya Kalau pudar berarti Dia pewarna makanan Pewarna makanan itu ini Iya ini pewarna makanan Ini pewarna makanan Ada labelnya ya Ciri-cirinya pewarna makanan yang benar? Ya tentunya kita harus baca label dengan teliti Ada tulisan pewarna makanan disini Ada pewarna makanan ya Ya pewarna makanan Kemudian ada dari BPOM juga ya Bu ya Ya badan POM nomor izin edar Ada 12 digit 12 angka Kemudian ada sertifikat halal juga dari MUI Ini kebetulan ya ini sudah ada sertifikat halalnya Oke Dan juga memang ini kan ada tulisan pewarna makanan Jadi memang untuk makanan Memang untuk makanan Dan ada nama pabriknya Ada nama pabriknya Oke Nah sekarang kita bandingkan nih Bu Kenapa kok penjual saat ini tuh masih nekat menjual Kalau kita bandingkan antara pewarna makanan tekstil dengan pewarna makanan yang betul Ini jika secara harga ini berapa kali lipat Ibu? Ya 5 kali lipat Sampai 5 kali lipat? Iya Antara pewarna tekstil dengan pewarna makanan Oke baik Jadi itu yang berbahaya Bu ya Jadi sekilas bisa dilihat dari warnanya Warnanya Itu yang paling penting Ya paling gampang tuh melihat warna Cuma kalau melihat apakah dia mengetahui formalin Mengandung formalin atau buraks itu yang agak Oke Tidak sulit Harus dengan uji Dengan alat rapid test kit Baik Uji cepat Dengan alat uji cepat ya? Iya Oke baik Alat uji yang digunakan ini apa saja Ibu? Iya Jadi kalau ini alat ini untuk menguji pewarna ya Pewarna Yang merah ini Jadi untuk pewarna yang kuning lain lagi alatnya Oke ini khusus yang merah Ini khusus yang merah Jadi ini ada tiga macam reaksi Kemudian nanti bahannya akan kita Sampelnya kita campur dulu dengan akuades Dengan air begitu Ini kan nanti dimasukkan ke tabung reaksi Jadi ini kita berikan tambahkan air Baru nanti sarinya masukkan sini Baru kita teteskan Baik Baik ini yang dilakukan Bepo Mesjau ini Dan terus dilakukan sidak-sidak Di seluruh daerah di Indonesia ya Ini agar juga waspada juga Bagi mereka yang ingin menikmati hidangan berbuka puasa Terima kasih Ibu Dewi Prawita Sari Sangat berguna sekali informasinya ini Semoga bisa menjadi ini juga bagi masyarakat Yang ingin menikmati makanan takjil Tapi harus lebih waspada ya Harus lebih waspada Supaya efeknya tidak buruk Terima kasih Ibu Dewi Dan setelah tadi dialog kami dengan Kepala Badan Pemdekai Jakarta Ibu Dewi Prawita Sari Kami akan kembali sesaat lagi Tetap di Ramadan kita Terima kasih Ibu Dewi Prawita Sari Terima kasih Ibu Dewi Prawita Sari